Intro Di video kali ini nih, kita bakal ngebahas sebuah film yang gila sih Judulnya Your Sister Sister Ini film rilis tahun 2011, memang udah agak lama sih Tapi masih seru kok buat ditonton Biar gak penasaran, kita langsung aja Let's go! Intro Oke, sebelum mulai, gue kenalin dulu nih pemeran penting di film ini Pertama, ada Babang Jack Dia ini yang memulai cerita dan konflik dan semuanya lah di film ini Pokoknya gara-gara dia nih Terus ada Karen, dia ini nih ceweknya Babang Jack Lalu ada Hana, Hana ini saudaranya Karen Oke, udah ngerti ya? Kita lanjut Film ini dimulai pas ada sekelompok manusia Lagi pada ngumpul santu ini Sambil pada megang alkohol, mereka pun saling bercerita Dan ada yang maju ke depan gitu cuy Kayak bercerita di depan kelas Dia pun mulai menceritakan pengalaman-pengalamannya ke temen-temennya Pas lagi asik-asiknya cerita, Babang Jack tuh dari tadi mojok aja gitu di tembok Terus dia menyelak temennya yang lagi cerita di depan Singkat cerita, hampir cekcok nih Antara si temen sama si Babang Jack Akhirnya, Babang Jack pun mundur ke luar ruangan Ketika di luar ruangan, dia disamperin sama si Karen Babang Jack pun ditanya Kamu kenapa sih seganteng? Kok ngegas mulu bawaannya? Lagi tegang ya? Terus Babang Jack pun mulai lebih rileks lah Lanjut Jack pun melanjutkan harinya dengan bersepeda ke luar kota Ngikutin terang kekinian banget nih Sepedaang sampelah dia di gubuk tua Pas nyampe, dia mengendap-endap nih Dan pas dia intip Ternyata di dalam gubuk itu ada Hana Mana si Hana itu kagak pake celana lagi Jack pun kaget Dan tanpa sadar Dia tuh nyenggol pajangan di depan gubuknya Hana pun tau nih kalo ada orang Dia kira maling Terus si Jack pun langsung disamperin Akhirnya Jack pun masuk Setelah dia rebahan dan beristirahat Jack pun merasa kalo dia nih gak bisa tidur Akhirnya dia keluar tuh Eh pas dia keluar Dia liat ada si Hana Yang belum tidur juga di meja makan Yaudah deh Daripada gak bisa tidur terus main cacing Jack pun ngajak Hana ngobrol Awalnya mereka nih saling malu-malu guys Masih pada kaku lah ya Tapi si Jack pun berinisiatif Menuangkan segelas wedang jahe anget Untuk mencairkan suasana Dan bener aja cuy Suasana pun semakin cair Dan mereka dengan santainya saling curhat nih Antara masalah pribadi Masalah hutang kredivo Paket data yang lebih murah Sampai enakan indomie atau mie sedap Makin lama Suasana nih makin panas cuy Karena bawaan wedang jahe Yang dituang babang Jack tadi Mereka pun makin terbawa suasana Dan langsung lah Ketika laki-laki dan perempuan Berada pada satu ruangan Maka yang ketiga adalah Syaiton Mereka pun langsung lompat ke kamar Dan melakukan pengencerotan Tapi Jack yang masih setengah waras pun masih inget Kalau dia belum pakai kondom Hana pun balik lagi deh Buat ngambil kondom Mantap lah babang Jack Kepala atas masih lebih gede nih Dari kepala bawah Iya udah Nggak usah gue jelasin Ngelakuin apa Kukuruyuk Suara ayam pun berbunyi cuy Jack pun bangun Dia pun kaget bukan main Ngeliat si Karen Datang nyamperin ke gubuknya Dia pun langsung buru-buru Buat pakai celana Dan nggak lupa ngebersihin Semak belukarnya Pakai tisu Dan ngambil bungkus kondomnya Dia pun ngebangunin Hana Beb bangun Beb Ayo nanti kita dipergokin nih Jack pun langsung bikin alibi Dia pura-pura keluar Lagi lari pagi Alias jogging Pinter bener Hana pun langsung pakai baju Dan nyamperin saudaranya Karen pun gemes ya Ih kok rambutnya berantakan banget sih Aduh Iyalah berantakan orang semalam Abis dijambak-jambak Sama babang Jack Karen pun langsung masuk Ke kamar Yang semalam Dijadikan arena bertarung Babang Jack dan Hana Dia langsung rebahan cuy Tapi yang gue bingung nih ya Dia kok nggak nyadar ya Harusnya kan Dia masih bisa nyium lah ya Bau-bau Aroma cowoknya Atau aroma saudaranya gitu kan Namanya abis dipakai tidur gitu Semalam Mungkin ada bekas iler Atau apalah Ini dia nggak nyadar sama sekali cuk Masih tetap santuy Malah ketawa-tawa Lanjut Mereka lagi pada di dapur nih Pada bikin sayur asem Hana pun cerita Kalau dia nih baru putus Yah elah Pantes aja Babang Jack nih bisa banget Memanfaatkan situasi Hana Yang baru putus Dengan sedikit kelihayaan fuckboy Langsung diwewew deh semalam Haduh Disini babang Jack udah mulai kelihatan parno guys Dia takut banget Kalau ketahuan Semalam melakukan pengencerotan Sama saudara ceweknya Sedangkan Hana nya Malah santuy-santuy aja cuy Ya iya Mungkin karena dia udah single kali ya Pas malam harinya Karen yang nggak bisa tidur pun Nyamperin saudaranya Dan dia nanya dong Pertanyaan yang wadaw banget gitu Dia nanya ke Hana Menurut lu Babang Jack gimana orangnya Lu suka nggak sama dia Anjay Dia nanya sama saudaranya Yang semalam Abis ngecerot sama cowoknya Goblok Goblok Saudaranya pun bilang Iya gue suka sama dia Kayaknya gue jatuh cinta deh Sama babang Jack Tapi disini Ceweknya babang Jack tuh nggak ngeh Kalau saudaranya tuh Bilangnya tuh beneran Dari hati gitu loh Kelar dari kamar saudaranya Ceweknya babang Jack ini tuh main Ke kamarnya si Jack Mereka pun cuma cerita-cerita doang Kagak sampai ngecerot Yah sayang banget Padahal seru tuh Singkat cerita Mereka malah kebangun Karena nyium kakinya babang Jack Yang ngatuh ngecerot Yang ngatuh nyium kaki cuy Pas lagi sarapan Si Karen pun cerita Nanti pas nikah sama babang Jack Dia pengen nih langsung punya bayi Kayaknya punya bayi lucu ya bang Si Hanah pun nyaut Iya gue juga pengen punya bayi Ya walaupun tanpa bapak lah Mungkin nanti bisa cari donor sperma Atau gimana Babang Jack pun langsung kaget Dan langsung mengalihkan pembicaraan Dia pun nanya ke Hana Gue gak tau lu siapa Kita juga baru gituan semalam Si Hana pun jawabnya enteng cuy Udah tenang aja Kan semalam kita pake kondom Abangku sayang Asli Si Hana mah nyantai banget ya Gak habis pikir gue cuy Singkat cerita Si Karen sama Hana ini Lagi pergi keluar gubuk Babang Jack kan ditinggal sendirian tuh Dia kepikiran cuy Masalah kondom yang dipake Pengencerotan sama Hana Dia pun langsung nyari kondom bekas Yang dipake semalam Terus dia nyoba dong Masukin air Dan ternyata Kondomnya bocor Cuk Makin panik dong si Babang Jack Di sisi lain Hana pun begonya Malah cerita ke Karen Kalo kemarin Dia udah sempet Ngencerot Sama Babang Jack Karen dong Langsung ngegas dong Lo kemarin ngencerot ya Sama saudara gue Babang Jack yang bingung Malah ngebahas Tentang kondom bocor Cuk Kondom yang semalam Bocor Cuk Anjir Akhirnya Hana pun ngaku Kalo dia Emang sengaja Ngebolongin Kondomnya Dengan alasan Ya dia pengen hamil Tapi gak sama Jack juga Anjing Kan Jack itu Cowoknya Saudara lo Ini kok Kayak kasus yang lagi viral ya Asli Ketika lo punya temen Temen lo nginep Sama cowok lo Terus Temen lo ngencerot Sama cowok lo Dan Lo tau gitu Aduh Lanjut 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 Fokus Fokus Si Karen pun malah nangis Ya iyalah nangis Kenapa harus sama Bang Jack sih gitu loh Kalo lo pengen punya cowok Kenapa gak sama cowok yang lain Lo kan tau gitu Kalo si Karen tuh sayang Sama si Jack Yang gue bingung nih Si Hana nih Masih bisa senyum-senyum loh Gila Psikopat Psikopat Lanjut Jack pun dateng Dan meminta maaf Secara baik-baik ke Karen Maaf ya Karen Gue emang goblok Gue emang udah tatuan Udah makin narkoboy Terus selingkuh lagi Sama saudara lo Dengan tampang yang sangat menyesal Babang Jack pun Sampai nangis-nangis Di depan Karen Akhirnya Babang Jack memputuskan Buat cabut Dari gubuk Dan meninggalkan Karen dan Hana Keesokan harinya Hubungan Karen Sama Hana pun Memburuk Mereka diem-dieman Pas Hana Nyamperin si Karen Pun menghindar Asli ini Emang gak enak banget Kayak gini Tapi Beberapa hari kemudian Mereka pun udah mulai Baikan Ya mau gimana lagi Namanya juga Saudaraan gitu kan Mau semarah-marahnya Sama saudara juga Ya tetap Saudara Kan gitu Malah Yang ngancur Adalah si Babang Jack Cuy Dia jadi stres Dan depresi Sampai-sampai Ngebanting Sepedanya sendiri Aduh Coba aja dia tau Harga sepeda Di Jakarta ini Lagi mahal Pasti dia gak bakal Sebego itu Ngebanting sepedanya Akhirnya Babang Jack pun Balik ke gubuk Dan secara Gentle Dia bilang Minta maaf Dia minta maaf Kalau udah teledor Ngencerot Sama si Hana Terus dia bilang Kalau emang nanti Hana hamil Gue siap tanggung jawab Tapi Babang Jack Beneran sayang Sama Karen Ya Singkat cerita Mereka pun hidup Bahagia Tamat Eits Tapi inget ya Ini cuma film Cuma film guys Cerita nyatanya Gak kayak gini nih Asli ini Film mirip banget sih Kayak katus yang lagi viral itu coy Gue sih gak banyak Kebahas lagi ya Cerita dari alur Film ini Gak ada yang ribet sih Semua gampang Dia mengerti Cuman emang Babang Jacknya aja sih Gila banget sih Menurut gue Udah tau Saudara ceweknya nih Udah dapet Jodoh sayang Masih aja disikat Padahal si Karen cakep Lu asli Menurut gue mah Kesimpulannya adalah Ya sama bro Jauhi Zina Entah ini filmnya Keberapa yang gue Simpulkan Tapi emang Bener gini cuk Jauhin lah Namanya Zina Lu liat aja Nikmatnya tuh Cuma semalem Itu pun buru-buru Lagi ngelakuinnya Tapi dampaknya bro Dampaknya panjang banget Yaudah Sekian dari gue Gue cabut Subscribe dong Subscribe Oke Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.